Video ini menggunakan Photoshop 2022, apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Video kali ini, gue akan mengubah ekspresi wajah seseorang dengan fitur Smart Portrait Neural Filters. Oke, simak dulu. Nah, udah ada foto gadis di sini. Langsung aja pergi ke Filter Neural Filters. Neural Filters ini akan terhubung langsung ke cloud-nya Adobe. Ya, akan ada sedikit loading yang artinya AI dari Adobe sedang mendeteksi fotonya. Sip, berhasil. AI mendeteksi bahwa ini adalah foto portrait, ditandai dengan adanya garis kotak berwarna biru, dan telah aktifnya filter Smart Portrait di sini. Gue zoom fill screen ke bagian wajah. Untuk mengaktifkan filternya, tinggal klik, dan lu bisa mengatur parameternya di sini. Bagian pertama ada fitur, atau menu unggulan. Opsinya ada parameter kebahagiaan. Kalau digeser ke kanan, ekspresinya akan bahagia. Kalau digeser ke kiri, maka lawan kata dari bahagia yaitu sedih. Oke, gue kembalikan ke semula. Lalu ada facial age, atau usia wajah. Kalau digeser ke kanan, maka akan terlihat tua. Tapi lihat di sini. Menurut gue ini kurang tua, dude. Tapi lu bisa mengatur parameter retain unique details yang ada di menu settings. Dengan mengurangi parameternya, maka lu berhasil mengubah wajahnya menjadi semakin tua. Sebenernya retain unique details itu apa bang? Retain unique details itu adalah tingkatan AI dalam mempertahankan kemiripan berdasarkan foto aslinya. Semakin tinggi angkanya, maka semakin mempertahankan kemiripannya. Tapi kalau kita kurangi, maka semakin berbeda dengan foto aslinya. Makanya, pada parameter usia wajah, ini sangat mempengaruhi. Lalu kalau lu perhatikan area perbatasan leher, ini tidak halus, dude. Lu bisa memperbaiki hal itu dengan meningkatkan mask feathering. Oke, kembali ke facial edge. Ini foto aslinya, dan ini nenek-nenek. Asli? Nenek-nenek-nenek. Nah, kalau digeser ke kiri, maka nenek-nenek ini akan kembali menjadi lebih muda. Yang aslinya seperti gadis remaja, dan kini menjadi seperti gadis usia 12 tahun lah kira-kira. Oke, gue kembalikan ke nol. Next, ada hair thickness, atau ketebalan rambut. Kalau digeser ke kanan, maka rambutnya akan semakin tebal. Begitu pula sebaliknya, maka akan semakin tipis. Oke, gue kembalikan lagi. Next, ada eye direction, atau arah mata. Kalau digeser ke kanan, maka matanya akan melirik ke kanan. Oh iya, jangan lupa untuk mengembalikan tingkat kemiripannya. Karena gaya rambutnya disini ternyata ikut berubah, dude. Gue atur defaultnya 90. Maka rambutnya sudah kembali seperti semula. Oke, pada eye direction, jika digeser ke kiri, maka matanya akan melirik ke kiri. Kanan, kiri. Oke, gue kembalikan seperti semula. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu expression. Pertama, happiness. Ini sama seperti yang ada di menu unggulan. Lalu ada surprise, atau terkejut. Digeser ke kanan, maka dia akan terkejut. Nah, ini nih. Adobe Sensei itu lemah kalau untuk di bagian gigi. Yang kalau mulut terbukanya gak begitu lebar, maka giginya pasti gak rapih. Oke, kalau surprise digeser ke kiri, maka dia akan flat. Ekspresinya tenang. Lalu ada anger, atau amarah. Geser ke kanan, seharusnya akan terlihat marah. Tapi menurut gue ini kurang marah. Kalau menulut-menulut lu, gimana duduk? Tuh, kan giginya lagi-lagi berantakan. Atau karena parameter mempertahankan detail? Hmm, gue coba kurangin. Nah, ini baru lebih marah. Tapi gaya rambutnya jadi berubah kalau gue mengurangi parameter retain unique details. Bagaimana kalau anger, gue coba geser ke kiri. Eh, jadi kane. Sedap. Gue kembalikan ke semula. Next, ada global. Yang di dalamnya mencakup facial edge. Yang tentunya ini sama dengan yang ada di fitur. Nah, lalu ada head direction. Atau arah kepalanya. Kepalanya mau madep mana nih? Hadap kanan. Atau menghadap kiri. Di bawahnya ada fixed head alignment. Ini untuk menggeser posisi kepalanya. Begitu. Kembali ke nol. Lalu ada light direction. Atau arah cahaya. Lo bisa membuat simulasi letak sumber cahaya. Sebelum itu, jangan setting retain unique details di angka 0. Karena hasilnya akan faded. Tapi kalau lo mau eksperimen dengan warna pudar, ya silahkan. Gue akan setting retain unique details ke angka 5. Nah, perhatikan. Kalau gue geser ke kanan, artinya cahaya datang dari arah kanan. Maka menimbulkan bayangan ke arah kiri. Lo bisa lihat bayangan yang ada pada hidungnya ini. Kalau gue geser ke kiri, artinya cahaya datang dari arah kiri. Dan efek gelapnya ada di sisi kanan. Oke? Cahaya dari kanan, cahaya dari kiri. Jadi begitu. Nah, gue mau perjelas. Kenapa di thumbnail video ini gue beri teks bagus, tapi... Nah, tapinya adalah di Android ada aplikasi yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi hasilnya jauh lebih bagus dalam merubah ekspresi. Semoga Adobe Sensei terus mengembangkan AI-nya. Sekarang masih bisa dimaklumi. Karena bahwasannya ini masih betul. Sip, sekian monitor kenang klub 3 ini tentang cara merubah ekspresi, usia, dan sebagainya dari fitur Neural Filters. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lo punya karir visual di Instagram, silahkan tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, dude. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!